oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama vlogger teman soldier teman temanku dimanapun anda berada apa kabar kalian semuanya semoga kabarnya baik baik saja semoga rezeki teman teman dilancarkan oleh Allah SWT dan teman teman diberikan kesehatan selalu amin kali ini aku mau nge vlog lagi nge vlog dandanan lah di depan ini kali ini ada tv panasonic serinya ini THLC L32C4G ya tv lcd belum led keluhannya ketika tv dinyalakan itu gambar keluar sekitar 5 detik langsung mati 5 detik mati kemudian standby standby berketip satu kali nah teman teman sebelum pembahasan ini berlanjut ke topik kita ya untuk masalah kerusakan ini teman teman wajib yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah jika ada sedikit pertanyaan mengenai seputar tv yang ada di vlog ini silahkan bertanya ya di kolom komentar oke atau menanyakan seputar kerusakan televisi-televisi teman 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 mungkin insya Allah saya bisa bantu kerusakannya ya DM aja lewat Instagram ya ini saya taruh disini tinggal cari aja di Instagram follow Instagramnya ya teman teman ya DM aja disitu aku gupekin aku oke oke thank you udah mau subscribe dan like nya dan follow IG saya dan DM terus gupekin aku gupekin ya dibuat gupek Instagram aku biar ada masukan-masukan dari teman teman dan kita bisa sharing-sharing ilmu ya teman teman oke lanjut langsung aja ke pembahasan topiknya kali ini ya teman teman oke kerusakan itu sangat simpel sekali untuk TV LCD ini karena TV ini sudah kita anggap kerusakan protect ya kalau sudah menemukan kasus seperti itu ya nah ini TV sekarang Alhamdulillah sekarang kondisi udah bagus udah oke saya disini akan menjelaskan kerusakan yang dialami TV LCD Panasonic ini oke kita cabut dulu ya dari koneksi listriknya kita cabut dulu ya ya oke kita akan buka skrup baut ini agak susah teman 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 nggak ada kameramennya seharusnya ada kameramen pembantu sih kan oke teman teman oke teman teman kita akan angkat eits ketinggalan sangat ya Allah semoga tips ini membantu teman teman ya dalam mengerjakan masalah pada TV LCD Panasonic ya biasanya kerusakan TV seperti ini itu disebabkan karena neon pada BL nya itu sudah mengalami low resistansi ya atau ukuran resistornya sudah hambatannya ya atau nilai resistansinya sudah turun atau bisa disebabkan karena trafo-trafo BL ini trafo-trafo inverter ini ini sudah mengalami sudah mengalami low impedance ya atau trafo-trafo ini juga bisa mengalami low impedance pada lilitan kumparan disini ya teman teman nah dan bisa juga disebabkan oleh BL yang sudah ya tadi seperti kita bahas tadi awal kemudian yang ketiga ini nah ini ini ada IC ya ini IC ICnya seri berapa ini coba kita lihat oh kebalik ICnya ini ya serinya teman teman ya mohon dicatat serinya BD924F BD9247F ya ini IC inverternya ya IC inverternya kalau teman teman misalkan eh eh IC nya itu sama dengan TV panas dari teman teman maka dipastikan sama tutorial kali ini teman teman harus mengetahui pada kaki-kaki di IC dan pin-pin IC ini ya teman teman kita ini harus membunuh ya istilahnya kita membunuh sistem proteksi ya sistem proteksi itu berada di kaki nomor 11 di kaki pin IC ini ya ini nomor ini nomor 10 bentar teman teman kita pakai jarum penunjuk ini ini pin 10 ya ini pin 11 nah protek itu ada pin 11 teman teman harus mensolderkan ini dengan resistor ukuran 1 kg ke ground nah setelah itu teman teman sudah selesai ganti elko pada B plus ini dulu nah ini elko B plus ini 1 2 3 ini untuk ini 5 volt ini 16 5 volt 16 ini diganti elko nya udah selesai begitu sudah diganti baru kita tes ya kita pasang lagi aja ke televisinya ya setelah dipasang dites nanti jika dites masih mengalami keluhan tersebut berarti mainboardnya sudah rusak atau BLnya rusak ya mainboard itu bisa jadi karena satu kesatuan ini lilitan trafo ini sudah rusak ya kita pasang skrup lagi di tes kita lihat apakah dalam waktu 30 menit TV tidak kembali kerusakannya maka dipastikan sistem protek berhasil kita bunuh jika tidak berhasil maka dipastikan mainboardnya rusak mainboard power supply nya ya dari bagian inverter atau tegangan DC untuk ke power programnya atau bisa juga di bagian backlight nya itu sudah rusak karena TV LCD ini menggunakan backlight neon dimana resistansi nya sudah menurun dan biasanya yang ditandai dengan warna hitam di PL nya oke sudah kita pasang semua ini jangan lupa kita sangkutkan disini karena tempatnya disini kita colokkan pada stop kontak oke nanti kita patikan dengan mode power standby nah kita tengok dari bawah nah sudah jadi teman teman ya sudah jadi karena hanya kami menjelaskan kerusakan pada teman teman untuk pelajaran hari ini vlog hari ini oke segitu dulu vlog kali ini teman teman semoga bermanfaat ya jangan lupa follow instagram kami yang sudah saya saya terakan nama instagram nya subscribe share dan komen ya jangan lupa klik lonceng notifikasinya ya teman teman ya terima kasih sampai disini dulu vlog kita kali ini sampai jumpa di video kita selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih